Halo guys, welcome back to my channel masih bersama saya Tio dan kali ini kita akan memberikan 10 rekomendasi ikan predator yang cocok untuk pemula guys nah sebelumnya kita akan sedikit sharing tentang bagaimana sih hobi ikan predator itu nah jadi singkat cerita kita atau saya pribadi ini dulunya hobi burung karena pada saat corona burung tidak bisa melakukan aktivitas gantang makanya saya memelihara ikan pertama ikan yang saya pelihara adalah superhead arwana tapi itu pada saat saya masih main burung nah pada saat saya beralih ikan yang saya beli pertama adalah arwana silver guys habis itu saya komteng dengan ikan-ikan yang lain akhirnya ketemu pibas dan lain sebagainya nah nanti harapannya dengan kita memberikan rekomendasi ini siapa tahu teman-teman yang ada di rumah yang ingin memelihara ikan predator tetap bisa memelihara ikan dengan fase-fase yang enak dari 10 ikan nanti yang akan kita sampaikan dari perawatan kemudian daya tahan tubuh dan lain sebagainya terhadap air dan sebagainya itu termasuk juga sangat kuat selamat menikmati oke tidak perlu lama-lama langsung kita sampaikan untuk rekomendasi yang pertama yang pertama yang akan kita rekomendasikan yaitu cana guys semuanya pasti tahu ya ikan cana nah ikan cana itu adalah sebuah genus ikan predator dalam keluarga cani daya yang berasal dari habitat air atawar di Asia guys salah satu negara Asia yang banyak ditemukan ikan cana adalah Indonesia salah satu kebanggaan ikan cana dari Indonesia yaitu adalah cana varian yellow atau cana maru varian yellow dan red itu yang sangat-sangat terkenal guys bahkan sampai luar negeri dan beberapa juga kiper keluar negeri juga mereka juga sangat senang dan bangga memelihara ikan itu nah ikan cana yang ditemukan di Indonesia ini yang tersebar di kepulauan Melayu, Sumatra, Kalimantan, dan Jawa guys jadi memang sangat banyak sekali varianya ada yang dari Riau, kemudian ada dari Kalimantan, Sumatra, Kalimantan semuanya adalah basicnya ikan-ikan cana nah sekarang yang belum lama booming juga ada tugas cana limbata nah kenapa kita menyalankan cana yang pertama cana ini sangat-sangat kuat bahkan ada ungkapan bahwa ketika air listrik mati kiper cana pun tetap bisa tidur nyenyak guys karena ketika kita mau kiper cana itu tidak harus menggunakan air atawar nah itu jadi teman-teman yang masih pemula yang istilahnya belum terlalu menguasai bagaimana harus ini itu terkait filtrasi dan sebagainya sangat cocok sekali untuk melihara ikan cana dan jangan salah cana ini sangat banyak kontesnya dan sangat ramai sekali guys oke sekarang kita lanjut ke rekomendasi ikan yang kedua untuk rekomendasi ikan yang kedua ya itu adalah tarpon guys ikan tarpon ini bisa disebut juga ikan bulan-bulan merupakan ikan berukulan relatif sedang dari keluarga megalopidae guys di beberapa daerah di Indonesia ikan ini juga dikenal dengan nama kampulan terutama itu di daerah Sulawesi Selatan atau seleh di Jawa Tengah atau terupang di Jawa Timur dan di Australia ikan ini dikenal dengan nama tarpon Indo-Pasifik guys ikan ini bisa ditemukan di pesisir atau muara sungai sepanjang wilayah tropik Indo-Pasifik mulai dari wilayah pesisir Timur Afrika sampai ke kepulauan Pasifik nah untuk ikan tarpon ini akan sangat cantik apabila kita memelihara lebih dari satu ikan nah ikan ini juga ketika saat makan wah sangat keren sekali guys tidak kalah dengan ikan citi atau ikan breakfast yang kadang ketika ikan citi juga kita bisa bikin fresh water full gitu guys yang kedua nah sekarang kita masuk ke yang ketiga guys yang ketiga disini kita akan merekomendasikan ikan oskar guys ikan oskar dengan nama latin Austronotus ocelatus adalah salah satu ikan jenis air tawar yang banyak dipelihara di akuarium meski populer di Indonesia ternyata ikan ini berasal dari kawasan sungai Amazon Brazil dan Amerika Selatan guys teman-teman pasti tahu kan namanya ikan oskar ini sangat banyak variannya mulai dari oskar paris, albino bahkan ada yang slayer, oskar tiger ada juga oskar tiger Thailand dan lain sebagainya tentunya ikan ini sangat cantik dan berwarna-warni bahkan ada juga oskar lemon guys nah oskar ini sangat cocok digunakan sebagai komtenk ikan predator atau teman-teman yang masih pemula bisakit ikan ini selain ikan ini sangat kuat atau bandel ikan ini juga sangat mudah makan dia mau makan ikan hidup pelet apapun guys semuanya dimakan tentunya oke sekarang kita masuk ke rekomendasi nomor 4 di nomor 4 kita ada retel catfish atau RTC siapa sih yang gak tahu ikan lele Amazon yang satu ini guys ikan retel catfish ini adalah salah satu ikan lele yang berasal dari Amerika Selatan atau dari keluarga lele ya guys bentuk dan perpaduan warna merah pada ekor RTC ini sangat kontras dengan warna badannya yang putih dan hitam nah ikan ini dengan warnanya tersebut dan dengan bagaimana mudahnya memilih arah ikan ini membuat banyak orang menjadikannya sebagai ikan hias atau ikan komtenk atau tank mat guys nah untuk pemula ketika mau masuk ke hobi ikan predator terutama pastikan nanti di komtenk itu kita memerlukan ikan yang perenang atas tengah dan bawah nah yang bawah ini kita sangat merekomendasikan untuk RTC ini guys makanya enak gampang pakai ikan hidup pelet semuanya dilibas guys jadi jangan sampai jangan khawatir bagaimana nanti keep ikan ini akan terasa susah nah ikan ini sangat gampang untuk di keep tentunya oke kita masuk ke rekomendasi nomor 5 nah di nomor 5 kita ada aligator aligator ini sama aligator ini juga ikan yang sangat mirip dengan buaya sangat kuat bandel dan yang jelas ikan ini insting predatornya sangat kuat jadi kalau ikan yang salah satu jenis ikan aligator ini yang spatula dia bisa tumbuh sampai gede guys nah biasanya kalau udah gede ikan-ikan yang sudah sekiranya akan masuk di mulutnya pasti itu disikat nah memang ini sangat buas dan sangat ganas tapi ketika kita mau memelihara ikan ini di aquarium dan di konteng dengan ikan lain pasti guys akan sangat seru kita dalam memelihara ikan predator yang satu ini atau aligator ini guys yang nomor 6 yaitu kita merekomendasikan ikan dari keluarga bawal untuk pemula kalian atau teman-teman semuanya bisa menggunakan atau memelihara ikan bawal pacu yang ada yang putih dan ada yang hitam nah ikan bawal pacu ini bernama latin piaraktus berasi pomus guys adalah spesies pacu dan kerabat dekat dengan piranha dan silver dollar jangan kalau kita sama-sama tahu silver dollar itu masuk ke bawal hias yang lain biasanya ikan yang masuk ke bawal hias seperti silver dollar kemudian ada white bar ada blackberry itu gak bisa gede tapi kalau ikan yang bawal pacu ini mau yang hitam mau yang putih semuanya bisa menjadi monster biasanya yang sering kita temui kita jumpai di teman-teman yang mancing teman-teman Amerika sana itu di ukuran 80-90 dan itu sangat lebar sekali nah untuk ikan bawal pacu ini jelas-jelas juga sangat mudah untuk dipelihara karena pelet masuk biasanya omnivora ya ikan ini sisa-sisa makanan jelas masuk dan ketika dari kecil terbiasa makan ikan hidup dia juga akan ngejar tentunya nah itu untuk yang nomor enam kita merekomendasikan bawal pacu bisa yang hitam atau yang putih nah ada yang sering tanya kalau bawal yang biasa buat konsumsi itu salah satu juga dari keluarga bawal tapi berbeda dengan bawal pacu dan bawal hias yang lain satu keluarga ya guys nah sekarang kita masuk ke yang nomor tujuh ikan perdata nomor tujuh yang kita rekomendasikan karena mudah dipelihara dan cantik dan juga rakus itu adalah ikan lohan guys jadi ceritanya pada tahun 1994 1994 ada cichlid reddevil yang diimpor dari Amerika Tengah ke Malaysia dan hasil hybrid dengan parot cichlid atau cichlid parot ya yang diimpor dari Taiwan ke Malaysia kemudian dibesarkan dan ikan ini secara bersamaan , menjadi hybrid yang menandai atau yang menjadikan ikan lohan itu muncul guys nah ikan lohan ini karena sifat teritorialnya sangat tinggi kemudian sangat buas dan dia juga mengandung gigi di mulutnya biasanya keeper-keeper atau penghobis ikan lohan itu membuat ikan lohan ini atau keep ikan lohan ini secara soliter nah tapi enaknya satu ikan lohan ini tidak membutuhkan space yang terlalu besar jadi ketika kita punya tank 1 meter 50-50 kita bisa menjadikan tank itu pakai sekat menjadi 2 dan kemudian kita bisa keep ikan 2 dalam 1 tank tapi tetap dengan sekat kaca itu yang nomor 7 kemudian di nomor 8 kita merekomendasikan ikan ini salah satu ikan paling saya senang yaitu ikan pikokbas ikan pikokbas ini merupakan salah satu ikan hias air tawar yang berasal dari perairan benua Amerika dengan bentuk wajah yang menyeramkan dan agak mirip dengan manusia di beberapa jenis ada yang mirip dengan merah kenapa mungkin ikan ini dinamakan ikan pikokbas gitu nah ikan ini termasuk ikan yang tergolong sangat agresif dan memerlukan oksigen yang tinggi serta air yang bersih kenapa untuk pikokbas keepers biasanya sistem filtrasinya sangat sangat diperhatikan walaupun begitu di beberapa breeder seperti di parung dan di daerah-daerah yang lumayan pegunungan gitu ikan pikokbas ini malah di kolam karena kadar oksigen dari tanah itu tinggi jadi ikan ini memang sedikit memperhatikan harus memperhatikan air ketika kalian ingin memelihara pikokbas ini tapi jangan salah pikokbas ini jenisnya sangat banyak dan jelas cantik-cantik ikannya guys oke sekarang kita masuk ke rekomendasi nomor 9 yaitu adalah ayo ikan apa guys yang nomor 9 ada yang bisa tebak yaitu adalah ikan masyar atau orang nyebut ikan dewa nah ikan masyar ini merupakan salah satu ikan yang baru saja saya senangi karena selama hampir 2 tahun saya hobi predator saya belum tertarik untuk kit ikan masyar ini guys tapi pada akhirnya kemarin kita beli ikan masyar ini 5 ekor dan masih kita pelihara sampai sekarang dan kebetulan jenisnya adalah Himalayan masyar atau golden masyar atau Torputitora guys kita masuk ke pembahasan masyar ini masyar ini dari ikan air tawar yang berasal dari Indo-Australia dan anak benua India nah itu kenapa ada Himalayan masyar nah nama lain dari ikan ini adalah Kancra itu di daerah Sunda kemudian ada Pombro di Jawa kemudian ada Sapan di Kalimantan ikan batak atau Curong itu biasanya di Sumatera terutama di dekat Danau Toba guys nah kalau di Malaysia juga ada tuh ikan ini dinamakan Kelah ada Kelah Bara dan Kelah-Kelah yang lain nama Semah atau Jurung populer dipakai di Sumatera bagian tengah hingga selatan namanya sangat banyak ya guys dan tentunya ikannya sangat cantik dan juga ikan ini bisa berukuran monster guys bahkan ketika saya melihat-lihat di google ikan ini bahkan bisa berukuran sekitaran 80 cm sampai 1 meter nah di konten kita yang beberapa hari yang lalu kita sempat konten di tempatnya Mas Eko itu juga beliau punya ikan Thor Putitora 60-70 cm estimasinya dan sangat keren sekali ternyata untuk ikan Maser ini kita jadikan ikan hias selain gerakannya yang cepat dan gesit tentunya indah juga perawatannya juga sangat simple sekali untuk ikan Maser ini nah kita masuk ke rekomendasi ikan predator yang terakhir disini kita mempunyai rekomendasi untuk teman-teman semuanya yaitu ikan belida guys ikan belida atau ikan lopis ini nama latenya adalah citalalopis adalah jenis ikan sungai yang tergolong dalam suku notopretidae ikan berpunggung pisau atau knifis ikan ini juga lebih populer dengan nama belida yang diambil dari salah satu sungai di Sumatera Selatan yang menjadi habitat aslinya guys orang banjar menyebutnya ikan pipih jenis ikan ini dapat ditemui di Sumatera Kalimantan Jawa dan Semenanjung Malaya meskipun sekarang sudah sangat sulit untuk ditemui di habitat aslinya atau ditangkap biasanya ikan ini menjadi sedikit karena air di sungai-sungai sudah mulai tercemar ikan ini merupakan bahan baku untuk sejenis kerupuk khas di Palembang juga yang dikenal dengan nama kemplang dulu ikan belida ini juga dipakai untuk pembuatan pempek namun sekarang diganti dengan penggiri ya kan teman-teman sering melihat kerupuk kerupuk ikan penggiri nah itu penggantinya ini tampilannya yang unik juga membuat ikan ini sangat direkomendasikan untuk di keep di aquarium dan jangan salah juga teman-teman semuanya ketika ikan belida ini makan atau menguap wah sangat keren dan eksotis sekali tentunya dan ikan ini juga bisa jadi salah satu pelengkap di konteng kalian karena bentuknya yang unik seperti ikan pisau atau kenevis sedangkan kita tahu sendiri ikan kenevis itu kita tidak bisa sembarangan untuk konteng selain dia bisa membunuh temannya dia juga bisa memotong kabel PH kalian atau heater atau dana sebagainya jadi sangat membahayakan ya guys kalau untuk kita mau konten ikan kenevis nah kita alternatifnya bisa pakai ikan belida ini oke guys untuk konten kita kali ini cukup sekian nah jangan lupa tetap teman-teman semuanya ketika mau memulai hobi ikan pedator ini jangan ragu-ragu serius kita bisa mendapatkan sensasi yang sangat bagus pada saat kita memberi makan dan teman-teman bisa lihat sendiri ini adalah ruang kerja saya tadi kita sempat sebelum saya bikin konten tadi saya sempat ngurus kerjaan bentar dan sangat sangat cozy guys di samping kiri kanan di belakang ada ikan nah itu jadi jangan ragu-ragu buat teman-teman yang belum keep atau yang sudah keep baru-baru untuk meneruskan hobi ikan predator ini pasti dijamin sangat keren dan sesasinya sangat oke sampai sekian dulu konten kita kali ini jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk tetap mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe share dan jangan lupa juga guys bunyikan lonceng supaya pada saat kita mengupload video atau kita mengupdate video notifkasinya akan masuk ke hp teman-teman semuanya oke sampai sini dulu konten kita kali ini saya Tio pamit untuk diri banyak salah kata mohon maaf dan see you selamat menikmati